Halo semuanya kembali lagi di vanselectronic.com dan selamat menonton jumpa lagi bersama saya Irvan Indra Kurniawan jadi sangat lama sekali ya saya udah nggak update sekitar tiga bulannya temen-temen tiga bulan lebih jadi di video kali ini saya akan share tutorial aja deh jadi nggak belajar dulu kita akan refresh dengan tutorial baru seputar Arduino tentunya ya jadi di sini saya punya ESP 8266 ya ini kelihatan ya kemudian di sini ada wimos ini yang not mcu nah ini fungsinya buat apa teman-teman jadi di sini saya manfaatkan sebagai mining jadi mining kalian lagi gempar itu Bitcoin kayak gitu ya teman-teman itu kan lagi rame banget ya Nah jadi di sini saya akan berikan tutorial kepada kalian bagaimana cara mining menggunakan ESP 825 Kenapa nggak pakai Arduino Bang Nah kalau Arduino itu kelemahannya ini satu harus colok ke PC jadi buat listriknya lebih jauh besar di PC nya ketimbangan dengan menggunakan ini sedangkan hashrate nya lebih kenceng ini nah maka lebih lebih saya rekomendasikan menggunakan ESP apa menguntungkan Bang enggak tahu ya saya belum pernah mencairkan tapi ini setidaknya untuk teman-teman yang punya unit seperti ini enggak ada salahnya kita coba untuk ketimbangan nggak kepake kan kita nyalakan aja Oh buatnya juga kecil banget mungkin sekitar 0,2 mili mili apa ampere ya atau 200 mili ampere kalau kita maksimalkan di lut 160 mega megahertz ya Oke di sini ada triknya ya teman-teman nanti kita akan belanjari bareng-bareng untuk tutorial mainnya di sini saya menggunakan nah sebelum itu maaf saya akan akan tunjukkan beberapa yaitu website panselektronik jadi di sini masih countercustration jadi teman-teman di sini saya akan rubah total untuk website panselektronik jadi mohon dukungannya aja nanti ke depannya kita akan masih share tutorial tapi di sini saya akan rubah menjadi seperti ini jadi ini saya pengen coba membangun startup khusus untuk dasar jadi panselektronik pengen kearahnya kesana jadi untuk tutorial tetap ya jadi untuk produk-produknya nanti lari ke sini ini masih dalam tahap pembangunan jadi teman-teman ini masih under construction Oke itu aja sih tapi tetap aja nanti tutorialnya saya dimasukkan di YouTube jadi YouTube nya full-focus untuk tutorial tetamun di web nanti tetap untuk kambang di profile atau misalnya startup profiling ya di situ portfolio saya di situ sekalian tutorialnya ada di blognya mungkin saya juga share untuk berita-berita seputar dunia elektronik ya tentunya tutorial tips and trick dan lain-lain di artikel juga nah di sini kita akan lanjut bahas tentang ini lagi mining lagi Oke maaf tadi agak baju dah jadi disini saya menggunakan yaitu Duino coin temen-temen Duino coin ini nggak tahu ya harganya berapa per satu duit punya 0,0001 dollar seingatku segituan namun disini kita nggak bahas uangnya ya temen-temen setidaknya kita bahas ternyata bisa ini untuk mining lah ternyata ESP juga bisa untuk mining mungkin algoritmanya beda disederhanakan untuk istilahnya bagian algoritma receh-receh yang bisa dijalankan oleh Arduino sedangkan yang algoritma lebih tinggi itu dijalankan dengan PC atau mungkin menggunakan GPU yang lagi langka sekarang dikarenakan mungkin meledaknya salah satunya faktornya ini dan lain sebagainya Oke kita akan coba buka Duino coin jadi websitenya itu Duino coin ya temen-temen Duino coin nah kalian buka di sini jadi websitenya seperti ini kalian bisa daftar lebih dahulu nanti Nah untuk download softwarenya silahkan download di latest ini ini githubnya resmi jadi ini untuk program dari Arduino yang di-upload nah kalian perlu nge-upload program ini programnya yang dibuat mereka untuk koneks ke server mereka untuk mining nah kemudian untuk buka silahkan dibuka dulu kita akan bahas selanjutnya untuk masuk ke ke walet mana web waletnya nah web walet silahkan masuk ya teman-teman disini login disini saya menggunakan ID nya kalian bisa daftar sendiri nanti ini untuk monitoring aja sih webminder kalian biar berapa jadi disitu udah connect ada lima ESP saya disini itu connect semua dan duanya sisanya disini enggak connect nah yang satu ini enggak tahu agak error yang satunya semua saya pakai menggunakan atmcu teman-teman kelihatannya netmcu itu seperti ini jadi ini biarnya agak terang deh saya ganti ke simple jadi biar saya agak kelihatannya itu dah oke seperti ini nih ya netmcu nah ini ada hedging nya biar enggak agak panas jadi saya pasang hedging ini tanpa hedging ya sebenarnya enggak sudah panas juga ya gini oke kita akan coba nanti di wimos yang ini aja ya nanti kita akan coba programnya setelah kita download disini oke kalian download aja disini kemudian yang versi Windows silahkan juga si Windows sebenarnya kita hanya butuh program Arduino nya untuk program software nya saya enggak untuk program web itu apa aplikasinya saya enggak terlalu rekomen karena PC sayang banget ya untuk isi kerja untuk mining gini kan umurnya juga pendek nantinya namun kalau kalian untungnya disini kan bisa di limit juga berapa trade yang kalian pakai apa CPU yang pakai kalau misalkan CPU yang kalian banyak cornya itu bisa dibagi kan Nah itu juga bisa namun secara pengeluaran dan pendapatan itu nggak sebanding sih tapi kalau masih menggunakan ini harga-harga duit duino coin ini masih masih semua kemungkinan masih worth itu untuk mendapatkan ini nanti kita akan bahas terpisah seputar itu untuk perhitungan omset yang dihasilkan dari ini apa itu duino coin lagian saya juga belum pernah narik kan Apakah bisa pernah ditarik atau tidak setidaknya kita dapat ilmu aja nah ternyata ada disini bisa dipakai untuk mining gitu nah oke tapi ada yang bilang udah bisa sih untuk tarik Oke kita kita akan coba download setelah di download buka aplikasinya disini saya akan ekstrak yang ESP32 ya Kenapa ini ke detek virus untuk antivirus saya jadi antivirus saya netek ini virus jadi nggak mau dia Oke kita share yang mana terserah kalian ini ekstrak ke desktop aja deh kita bikin folder baru ekstrak Oke kita tutup ya jadi disini kemudian untuk itu buka aja di mana tadi ini duino coin nah disini saya menggunakan ESP kan ya berarti yang ESP8266 disini ada Arduino code ada 32 ada yang ESP32 ada ESP8266 ESP32 itu lebih kenceng dua kali lipat daripada ini tapi saya rekomendasi ini kenapa ya karena kalau misalkan ada kerjaan kan bisa dipakai kerjaan nih tapi kalau masih nganggur stok daripada nggak kepakai dibuat mining aja ya jadi seperti itu tuh ya salah satunya seperti itu Oke ini kalian bisa buka buka aja langsung inginnya buka dengan menggunakan Arduino tentunya ya open with Arduino IDE Oke seperti itu Oke kita akan masuk di sini untuk tutorial install library kalian bisa buka di channel kita yaitu yang di tutorialnya ya teman-teman ini ada kalau nggak salah udah install library ESP cari aja ya ESP8266 ada ya harusnya misalnya sudah ada untuk cara nginstall board-nya ya board-nya board-board Arduino nanti hasilnya seperti ini kalau kalian masuk tool itu kalian bisa buka board nah disini keluar nih ESP8266 dari namanya Wimos atau kalian bisa pakai not mcu3 apa itu yang versi satu ini atau kalian pakai Wimos Wimos aja disini saya tontokan pakai Wimos ya mana Wimos ini Wimos tidak tuh atau mungkin not mcu1 ini sama aja kok sebenarnya walaupun kalian pakai board ini sama aja Oke setelah selesai masuk ke bawah silakan masukkan password SSID kalian nah disini saya akan buka yang sudah saya setting-setting jadi biar nggak nyeting lagi nah ini yang sudah saya setting jadi kalian masukkan password SSID kalian nama ya nama WiFi kemudian password WiFi kalian ini password WiFi saya percuma kalian masuk login jaraknya ya jauh jadi ini soldier dupang bagar ya kemudian username-nya Anu kemudian not rig identifier ini apa ini adalah urutan nama ya Jadi kalau dideteksi dari sini itu ada namanya yang indah mana jadi not 1-0-2-3 kayak gini ya ESP nano disini saya ganti deh namanya ESP kok ESP Wimos gitu ya Wimos 0-0-1 gitu ya jadi biar tahu ini modul yang Bimos satu Oh nanti di sini labelin kalau nggak detek ternyata ini nyala tapi kalau nggak detek berarti ada error yang nomor 1 kan enak untuk identifikasinya ya teman-teman nah untuk use hackdiff ini kenapa ini karena saya menggunakan 160 MHz sedangkan default defaultnya itu 180 MHz disini saya akan false dulu jadi bedanya apa nanti kita akan tunjukkan bedanya Oke selain ini jangan dirubah cuma ini aja yang dirubah lain ini ini program dari bawaan mereka jadi jangan dirubah ini mungkin mereka lagi pulling datanya melalui ini ya get ini ya ini IP mereka untuk ke servernya dia menggunakan Arduino seneng Oh Arduino OTA Oke seperti itu ya ini berharinya biarkan nggak usah kalian setting ini aja udah selesai upload colokan ke USB kalian yaitu USB ya sepasangnya yang sesuai dengan ini pasangannya ya dipakai micro USB colok udah kedetek portnya kalau belum terdetek silahkan installing apa itu ini drivernya disini saya menggunakan CH340 kan CH340 itu pakai drivernya CH340 ada udah setting disini erase flash itu ke setting secet and setting ini biar settingnya juga berubah ya teman-teman jadi settingnya biar berubah di sini saya jalankan di 80 MHz truto jadi kita upload nah disini nanti akan berubah namanya WMOS nah disini kan udah kedetek nih tadi kan harusnya kedetek namanya ESP02 ESP02 ini yang satunya tapi ada E0001 itu yang ini ini saya upload ulang ke menggunakan 80 MHz nanti perbedaannya ada di mana di hash rate nya kHz-nya ini setengah dari ini kan 80 dibagi dua dikali di dua kan 160 nah ini kita seginian dapetnya kalau 160 MHz sedangkan kalau 80 MHz itu dapat 5 kilohertz kilo hashrad ya hashrad nya itu ya yes per secondnya Oke ini untuk pulling datanya jadi untuk miningnya kecepatannya cuma sampai segitu bukannya sampai megahan kalau kalian mau mereka pakai PC pakai PC bisa mereka tuh bisa di sini juga ada kok web apa itu untuk versi web web apa itu web mainernya juga ada nanti kita akan coba enggak tahu masalah untuk kredibilitasnya mereka gimana kita akan cuma sharing aja seputar Arduino nah nanti kita akan bahas setelah bisa mencairkan apa enggak ya mungkin butuh batu berapa bulan sih untuk mencairannya karena pendapatannya cuma sedikit karena untuk perhitungannya nanti kita akan coba hitung deh untuk perhitungannya saya buat video terbisa mungkin ya oke prosesnya sudah selesai upload codingnya di bawah ini ya maaf ya lampunya enggak 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 oke prosesnya nge-upload Hai proses uploading 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 ini mungkin pakai webnya jadi agak oke selesai udah upload proses kita ceknya mainernya udah nambah enggak nah ini udah detek ya enam mainer eh bukan ESP 01 nya udah detek tadi cuma ini harusnya hilang ini habis ini kita tunggu aja menerinya tinggal lima harus karena ini udah kereset dari udah install ulang harusnya masih masih kedetek yang lama mungkin agak delay karena servurnya kan ngirim ke kitanya agak lama ini untuk pemberitahuan ininya Oke kita di sini juga bisa cek untuk startnya ya duino coin chart ini apa nih oh bukan bukan ini untuk webminer ada di sini kalian bisa mining pakai komputer kalian jadi di sini silakan kalau mau ya tapi ini bisa digunakan untuk versi raspberry kalau kalian menggunakan raspberry bisa pakai ini juga bisa jadi enak gitu loh kalau pakai ini tapi kalau mau pakai yang bukan browser yang makan RAM nya terlalu besar kan berusaha kalian bisa pakai software yang kalian download tadi ada yang namanya apa mining disitu juga langsung jadi nanti yang keluar cmd gitu tapi saya enggak tunjukkan karena ke detek virus di antivirus saya jadi saya enggak mau ambil resiko juga karena komputer saya kan untuk kerjaan ya temen-temen jadi nggak mau ambil resiko untuk tutorial itu oke udah ini belum ke detek ya masih belum ke detek kita tunggu aja ESP nya masih namanya masih ESP1 ini Wemos 1 udah muncul nah ini nanti hilang ini nama-lama ini hilang karena ini udah nggak nggak kepake nanti hilang yang muncul Wemos 1 5 kilo harus bedanya dimana di hashrad nya ya jadi teman-teman tinggal setting aja di maksimalkan cuma mungkin ketepatannya lebih kenceng cuma ininya agak panas nanti jatuhnya ah solusinya kasih ting nanti kasih kipas nah seperti itu ya toh kipasnya enggak terlalu kencang-kencang untuk dinginkan gini kalau kalian bisa modif ini lebih bagus lagi misalkan bikin dengan rak gitu ya panjang terus pakai atau apa itu belilah national monium sendiri yang besar-besar dipotong-potong sendiri beri itu ya oke nah dari situ kan udah jelas ya Jadi kalau misalkan mau pakai nah 160 megahertz bisa tapi disininya di true ini adalah karena ada tutorialnya untuk agar enggak terijek karena terlalu kenceng mungkin dianggapnya nanti disini kan kecepatannya diambilnya 180 sedangkan kalau gini baru di true dia metode nya mungkin beda tuh oke dibaca aja jadi biar apa itu share nya enggak terijek gitu oke udah kita upload lagi oke udah ini mungkin butuh waktu kita abaikan oke di sini sudah selesai kalau mau nyoba webminder di sini saya akan tunjukkan bikin jadi kalian bisa masukkan ID kalian jumlah thread kalian kemudian trick tricknya kalau bisa ID ini jangan ditunjukkan ya temen-temen takutnya dibuat mining orang lain tapi enggak masalah sih kita yang malah untung sebenarnya jadi ini misalkan PC01 gitu misalkan PC1 ya udah start mining aja di sini saya pakai dua Core ya eh dual trade ya trade-nya berikutnya 2 trade jadi kita straight tak berapa yang harus yang dihasilkan dari dua trade komputer saya jadi ini beda-beda tergantung spek komputer kalian ya Nah ini cuma web ini kita enggak perlukan seabang buka apakah tapi wajib diketahui bahwa di sini kan pakai JavaScript nih wajib dibuka ini enggak boleh ditutup gini tapi wajib dibuka seperti ini nah itu kelemahannya cuma satu disitu Nah kalau kalian mau yang bisa dibuat mas sambil kerja ya pakai yang software aja versi berjaya temen-temen nah ini dia masih kalkulasi biarkan aja apa-apa tinggal aja di sini otomatis tax manager saya kalau dilihat di tax manager itu otomatis akan naik temen-temen ini agar naik ya untuk penggunaan di Google Chrome mana Google Chromenya kok enggak mulai naik berarti belum belum ke detek ini Hai streetnya belum masukin kalau enggak masuk gini mungkin ada masalah enggak tahu saya mungkin dari sananya atau mungkin IP saya apa itu komputer indium saya harus di restart ya temen-temen Oke di sini kita akan tunjukkan lagi setelah ini di berhasil di-upload Oke otomatis Wimos 01 di sini tadi kan Wimos 01 nya 5 kilo harus nih harusnya dia udah ke 10 megahertz kilohertz ya sorry Nah di sini oke nah kita tunggu-tunggu aja ini servernya kemarin kemarin sempet katanya pernah kena jammer mereka apa itu teker hijet jadi ada-ada hijet dari pihak enggak dikenal sempet Don tapi ini udah berhasil dipakai lagi sekarang ya udah kita pakai aja coba top daripada Arduino kita nggak kepake kan bisa dipakai itu masalah profitnya berapa nanti enggak masalah sih kita hitung aja nanti setelah kita coba aja nanti berdasarkan data per satu duino coin kita coba aja kalkulasi katakanlah ambil rata-ratanya ya teman-teman Oke seperti itu nanti setelah saya coba riset berapa per satu duino coin itu berapa dollar sih gitu nah itu kan bisa kita hitung ya ini kayaknya lama banget deh coba kita refresh nah untuk history nya ini tetap nggak bisa ini nggak tahu kenapa ini harusnya bisa nanti harusnya history nya tinggi kemudian di taxpayer kalian itu ada ada Chrome yang tinggi nah itu dia pakai Chrome itu untuk miningnya jadi algoritmennya dijalankan di situ kayaknya dia pakai Python di belakangnya di depannya base javascript dah jadi disitu Oke Hai kayaknya kita tutup aja takutup dah hasilnya di sini akan berubah belum berubah ke servernya don't enggak tahu kok ya tapi setidaknya udah berhasil ya temen-temen di sini kita udah dapat ini udah berjalan beberapa hari jadi saya udah dapet 55 duino coin sedangkan 55 duino coin itu harganya cuma segini gitu tadi berapa itu kita kumpul kalau enggak salah sekitar 200 duino coin satu dollar barban lama banget ya masalah profit enggaknya tergantung kalian kalau kalian punya yang nganggur banyak ya enggak masalah atau paling buatnya berapa kalau listriknya ketatannya kita dapet satu bulan satu dolar deh kalau satu bulan ketatannya gini kalian pakai 10 deh kita coba hitung kasar nanti kita kalkulator oke kalkulatornya disini 160 eh katakanlah 10 unit inian kalau satu unitnya di anggap aja 0,2 miliampere berarti yang dimanfaatkan 2 ampere tuh 0,2 dikali 10 2 ampere dikali 3,3 volt 6 berapa 6 ini 6 Watt ya 6,6 Watt dibagi oh dikali eh di dibagi ya dibagi 1000 biar datinya kilowatt karena Watt kita harusnya jadikan kilowatt 0,006 kilowatt per kilowatt per jam dikali dikali ini berarti kalau ini dikali ya dikali ini 1500 angka per kilowatt nya PLN sekitar segitu di daerah saya nah kita cuma dapat habisnya 9,9 sih bentar bentar ini kan satu kilo ini enggak sampai kilowatt loh sorry sorry kalau 0,006 6 ya 0,66 per jam dikali berapa sampai berapa sampai berapa sampai hasilnya kali 100 jam kata-kata masih belum kali seribu 10 lagi berarti kali seribu baru dapetnya 6 kilowatt 1000 jam ya 1000 jam ini 6,6 kilowatt dikali 1500 9900 per 1000 jam itu sama dengan 1000 dibagi 24 jam itu sama dengan 41 hari lebih ya berarti lebih satu bulan katakanlah satu bulan habis-habis satu apa tuh habis dapat satu dollar aja lah satu bulan yang ketekanlah gitu itu hasilnya sekitar lebih selisihnya Rp14.000 ya Rp14.000 dengan Rp9.000 tadi berapa kita Rp4.000 lebih ya Nah om set kalian segitu untuk balik modal itu ya tinggal kali aja sih itu kan hitungan kasar nanti masalah fixnya kita nggak tahu berapa hasilnya tau ini untuk iseng aja jangan dipakai untuk kerjaannya daripada barang nganggur dipakai nanti kalau ada project kita pakai nggak masalah atau itu juga untuk tes stress-test juga kan Bagaimana cara ternyata nah masalah ini kembali ke masing-masing ya Oke thanks teman-teman jangan lupa like and share ke teman-teman kalian untuk informasi seputar hari ini bermanfaat ke teman-teman kalian juga Oke jangan lupa subscribe like komen di bawah kalau ada kata-kata yang pengen ditanyakan seputar Arduino meaning ya jadi meaning Arduino Duino coin ini Terima kasih kalau ada kalian yang punya pengetahuannya lebih lanjut tentang Duino coin ini atau pengalaman lebih share di kolom komentar ya teman-teman Terima kasih bye bye see you next time di video selanjutnya di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.